Caretaker Persik Bandung, Yaya Sinaria, Sulringa setelah bisa mengantarkan Maung Baduk meraih kemenangan perdanaannya di Liga BRI 2003-2024. Pasit baru saja berduer lawan Persik Kendiri di pekan kelima BRI Liga 1 di Stadion Rawijaya Kendiri. Di Liga tersebut Maung Bandung akhirnya bisa menang dengan sepor 1-2. Persik sempat tertinggal lebih dulu dari persekendiri awal gol dari Flavio Silva pada menit keempat. Maung Bandung cukup kesulitan menyamakan perdudukan hingga babak pertama selesai. Padahal tim berjuluk Macan Putih itu berkekuatan 10 pemain setelah wasit Agus Auzan Arifin memberikan kartu merah terhadap Renan Silva pada menit ke-34. Memasuki babak kedua, Persik pun terus berupaya untuk menyamakan perdudukan dan pada menit ke-83, Ciro Alves mampu mengetahkan dawang Persik yang digawal di Kriuseron. Bahkan pada menit ke-87, Persik kembali menambah golnya lewat sunggulan dari Rian Wurnia setelah menerima umpan kesilang dari Edo Febriacza. Kemenangan ini menjadi kemenangan perdana bagi Persik Bandung di BRI Liga 1 2023-2024 setelah empat laga sebelumnya hanya mampu bermain ibang tiga kali dan satu kali kalah. Yaya Sunaria tentu saja sangat sumberingat melihat perjuangan dari Persik Bandung yang berbuah hasil positif di kandang tim berjuluk Macan Putih tersebut. Tentunya kami mengucapkan syukur Al-Fudrillah atas pencapaian tim. Akhirnya menghasilkan tiga poin di kandang Persik ke diri. Ujar Yaya Sunaria setelah laga berakhir. Walau demikian, Yaya mengaku sempat kaget. Lantaran Persik kembali ke pebolan pada menit ke awal di mana Persik mampu memanfaatkan momen tersebut padahal pasukannya sudah berusaha meluantisipasi. Namun kami tetap fokus dan mengatur ruang. Terutama ketika kami menerima serat agresif pada menit awal. Setelah selesanan Silva keluar, jadi keuntungan buat kita karena lawan main dengan 10 pemain. Jelas Yaya. Kemenangan ini lanjut Yaya tentunya menggembirakan bagi semua pihak termasuk para pebotoh. Ia pun berharap Persik Bandung makin kuat dan termotivasi untuk menatap langkah-langkah berikutnya. Terima kasih kepada pemain yang mau membatikan keadaan. Ini adalah momen kita untuk bakit. Memang laga berikutnya lawan Bali United tidak mudah. Tapi dengan kemenangan ini, semoga bisa mempertahankan tren ini. Harapnya ya, sementara itu Rian Kurnia berharap bisa kembali berkontribusi dengan mencetak gol dalam pertandingan selanjutnya saat melawan pemain United pada pekan yang ke-6 Liga BRI 2003-2024. Alhamdulillah saya bisa mencetak gol, perdana untuk Persik dan BRIND kemenangan perdana bersama Persik Bandung. Mudah-mudahan saya berpontribusi dengan baik dan ke depannya bisa lebih baik lagi. Ujar Rian, diakui Rian, kemenangan lawan Persik tentunya menjadi motivasi tersendiri bagi semua BIA dan rekan-rekannya di Besik Bandung untuk mempertahankan tren positif. Bersama pemain lainnya, kami berharap bisa kembali meraih 3 poin di kandang sendiri pada laga selanjutnya melawan Bali United. Tegas Rian Kurnia Ujar Rian Kurnia